Saya orang panggil saya Kia Haji Imam Ulyana, Pimpinan Pondok Kesantren Al-Fatih Tidra di Kampung Rawa. Hasilnya Alhamdulillah terjadi kesepakatan. Mendingan ini komunikasi, karena tidak ada koordinasi dan sebagainya setidak tindakan-tindakan yang kami lakukan itu. Artinya kita melihat, karena kita melihatnya COVID-19 ini. Jadi kita ya sama-sama di situ terjadi kesalahan. Namun ini pada malam kita boleh semarah dihadiri oleh Dari Kapores. Dari Pak Ulyana. Artinya enggak ada lagi terjadi hal seperti itu. Hal seperti yang terjadi hari ini enggak akan terjadi lagi. Sebelumnya sudah ada kronologis Pak? Dulu pernah, 14 tahun yang lalu, waktu kita membangun rumah di sana. kita pernah ada kesungguran dan ada memang kita diserang waktu itu dan memang waktu itu kita juga melaporkan barat dan ada hampir satu minggu, dua minggu teror tapi akhirnya kita tadi sudah diselesaikan ini sudah selesai damai, toleransi, sudah selesai, sudah selesai siapa namanya pak? saya, jamin si omit kenapa proses mediasinya pak? Alhamdulillah proses mediasi berjalan dengan lancar kedua belah pihak yaitu pak K.H.I.H.I.M. Munyana beserta ETE kemudian dengan pihak pak Jamin Sihombing keluarga pak Jamin Sihombing sudah menemukan solusi yang baik inti dari solusi tersebut adalah yang pertama meningkatkan toleransi antar umat beragama kemudian menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh umat untuk menjalankan agamanya atau ibadah masing-masing namun tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi sehingga dengan adanya komunikasi dan koordinasi ini muncul tetali batin dan persedaran yang kuat saling menjaga dan saling menamankan dan ini sudah kita sepakati bersama dalam mesyuarat tadi dan Alhamdulillah semuanya sepakat dan dituangkan dalam satu surat pernyataan atau surat sepakatan itu ditangani saya siap dari tentunya dari dua belah pihak K.H.I.M. sendiri dengan Pak Haji Imam mohon Pak, ada pertanyaan Pak ini gimana untuk di media sosial langkah polisi untuk membackup berita ini ada nggak Pak? ya dari untuk media sosial yang tadi sempat viral cukup saya rasa cukup merusakan viral tersebut ini sudah diklarifikasi dari kedua belah pihak baik dari Pak Jamin sendiri dan keluarganya juga dari sihat Pak Haji Imam bahwa permasalahan ini tidak ada lagi semuanya selesai harapan dari Pak Polisian kepada masyarakat Pak? harapan kami toleransi umat beragama harus terjalin dengan baik masing-masing baik itu antaragama maupun intraagama menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya umat misalnya umat muslim menghormati umat kristiani yang menghormati ibadah begitu juga sebaliknya juga ibadah intraagama agama Islam yang mungkin berbeda pandangan atau kehiluannya menghormati agama Islam yang mungkin berbeda kehiluannya dan kalau misalnya ada upaya yang terjadi lagi apa tindakan polisi? kalau sudah ada akan ada upaya maksudnya Pak Inggris? maksudnya ada kejadian lagi kristonologi seperti ini apa tindakan dari polisi? ya berarti sudah melanggar kepakatan dan pernyataan yang sudah diatur yang sudah disepakasi bersama dan itu tentunya akan mengarah pada peranah hukum peranah hukum untuk cakupannya Pak? cakupan ini untuk hasil musyawara ini apa untuk Kabupaten Bekasi? apa bisa melengkup kalau namanya toleransi beragama seluruh Indonesia wajib menjalankan toleransi beragama bimbawannya Pak kepada antar kedua belah pihak beragamanya Pak barangkali teman-teman yang kemudian membaca Facebook aja ini bukan masalah agama permasalahan ini adalah penegakan aturan PSBB namun namun diplesetkan menjadi masalah agama ada pihak-pihak lain yang ingin mengarah kepada apa namanya konflik syara nah ini yang harus kita cegah yang harus kita cegah bahwa ini adalah permasalahan miskomunikasi apa namanya kesalahpahaman yang sebenarnya tidak harus terjadi imbauannya Pak untuk masyarakat saran dan pesannya untuk masyarakat pengguna media sosial khususnya ya untuk media sosial saya rasa untuk permasalahan antara Pak Haji Imam Ulyana dan Pak Jamin Siombing jangan dibesar-besarkan lagi karena pemasalahan ini sudah selesai dan sudah sepakat masing-masing menjaga dan meningkatkan toleransi beragam jika ada masyarakat yang membesar-besarkan itu apa tindakan Pak? misalnya contoh kalau dia membesar-besarkan dan memprovokasi kemudian dia menembarkan berita hoax maka ada ancaman hukuman ya di IT ya, masuk si T ya untuk selanjutnya misalnya masyarakat ingin mengadakan ibadah, apakah harus wajib laporan ke perangkat desa seperti itu Pak? seperti RT membuat surat pengajuan mengadakan ibadah seperti yang kejadian komunikasi pentingnya bukan laporan, komunikasi komunikasi itu sudah harus menyampaikan surat komunikasi cukup dengan telepon, cukup dengan bertata buka hubungan kekeluargaan berbicara secara langsung membicarakan bagaimana pengamanannya membicarakan bagaimana kegiatannya sehingga ada saling membutuhkan saling menjaga, saling menghormati, dan seterusnya siap dong siap dong terima kasih Pak Enra terima kasih terima kasih Terima kasih.